Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya ilham maris selamat datang di channel pernomontes series gimana kembar kalian semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkuman huwa si sing chip reqwal dari raja gila asura part 11 ya guys dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy di episode sebelumnya, seluruh penghuni bumi dikejutkan dengan langit yang tiba-tiba gelap kulita karena saat ini dari langit kini turun para dewa dengan skala yang sangat besar jelas saja itu mengegerkan bumi ini para dewa kini turun ke bumi adalah untuk menyerang asura yang saat ini sedang melakukan perjalanan yang saat ini dipimpin oleh sang raja baru asura yaitu raja gila luhu serangan dari langit itu diawali dengan turunnya prajurit golem raksasa yang menggetarkan dunia golem-golem yang telah turun ke bumi kini mengeluarkan ketipungnya ketipung itu pun langsung mereka tancapkan ke bumi dan mak mereka pun kini memukuli ketipung itu suara dan getaran dari pukulan itu seketika membuat retakan-retakan di tanah raja gila pun kini menjadi waspada ia pun menilai kalau para golem itu datang tidak untuk bertarung akan tetapi hanya untuk membuat penghalang dan tiba-tiba saja tanah di depan rombongan raja gila pun terbelah nona huji pun sangat kaget dan berteriak hati-hati semuanya dan dong golem itu pun terus memukul ketipung-ketipungnya getaran-getaran hebat itu membuat tanah di asura kini dibuat tambah hancur pohon-pohon di atas bukit pun mulai tumbang bukit-bukit pun kini longsor dan jatuh ke dalam air bangunan-bangunan pun juga roboh gempa itu pun juga sampai ke kota raja bandi tanah yang retak membuat bangunan-bangunan gedung pun roboh bahkan dari retakan tanah itu kini keluar lahar dan kini terlihat bocil asura sedang berjalan dengan temannya dan tiba-tiba saja mereka melihat sesuatu mereka kini melihat dari kejauhan sebuah tsunami besar yang mengarah ke tempat mereka dan tsunami itu pun menghantam kota tiga raja asura para warga asura yang berada di dalam kota pun kini terhempas kemana-mana lalu kini diperlihatkan dari awan yang hitam pekat itu keluarlah sesuatu yang menyala dan ternyata muncul hujan batu api yang kini menghujani kota raja asura yang lain jelas hal itu membuat para warga asura pun kocar kacir dan kini terlihatlah raja bandi yang melesat terbang di antara batu meteor raja bandi pun kini mengarah ke salah satu golem raja bandi pun berkata hei apakah ini adalah mainan baru para dewa biar kulihat apa yang ada di dalamnya dan makdawar raja bandi pun kini memukul dan menembus tubuh golem raksasa itu dengan sambil sudah memegang dewa yang mengendalikan golem itu dan sambil mencekik dewa itu raja bandi pun mengatakan hei dewa licik kau hanya berani bersembunyi di dalam manusia batu dan melakukan hal-hal yang buruk kamu pikir dengan menghancurkan kota kami itu membuat kita takut? hei apakah ini jalan pikiran para dewa bangsat dewa itu pun sambil meringis kesakitan menjawab asura kalian akan musnah raja bandi pun balas berkata kau sangat menjengkelkan matilah kau dan raja bandi pun mulai mengalirkan racunnya kepada dewa itu seketika tubuhnya pun mengeluarkan asap dan sudah tak berdaya raja bandi pun lalu melemparkan dewa itu kini ia pun melihat kalau kotanya telah terbakar ia pun lanjut berkata apakah kota asuraku telah hancur? ini membuatku marah sin lalu beralih memperlihatkan percikan-percikan batu dan terluntuhan yang terlempar ke sebuah gedung dan ternyata itu adalah akademi naga dimana saat ini raja naga Tianyu segera menyuruh semuanya untuk pergi ke tempat yang aman orang-orang disitu pun tampaknya belum terima untuk pergi karena saat ini anak-anak naga masih sekolah raja naga pun sekali lagi dengan tegas menyuruh semuanya untuk segera meninggalkan sekolah karena ini untuk keamanan mereka ia pun lanjut mengatakan kepada tata gata hei hei lihatlah yang telah kau lakukan aku telah menyuruh semua warga naga untuk pergi ke gunung semua naga jadi panik karenamu tata gata pun balas berkata yang paling penting adalah keamanan dari rakyat naga kan apa kamu punya cara lain lagi ya? raja naga pun masih saja ngomel dan berkata hei asura tidak bisa dianggap enteng bahkan kalian para dewa mungkin tidak bisa mengalahkan mereka kalian para dewa apa kalian pikir kalian bisa berbuat seenak kalian sendiri ya? tata gata pun menjawab tentu saja aku tahu tapi sebagai dewa aku hanya bisa melakukan yang terbaik bukannya aku sini hanya agar kau bisa memarahiku dan jika kamu sudah cukup untuk memarahiku yaudah aku akan pergi berperang raja naga pun balas berkata ufff memang itu sedikit membuatku lega tata gata pun kini mulai berbalik dan ia pun lanjut berkata tugas dewa adalah melindungi jalan kebenaran di dunia ini meskipun menurutmu kami terlalu berbuat seenak kami sendiri aku selalu bertindak sesuai pada jalurnya ingat medan perang asura berada di bawah gunung ini aku pamit dulu tata gata pun mulai terbang dan meluncur ke bawah dan disitu ia lanjut berkata kalau begitu berhati-hatilah sementara raja naga pun kini sedang berbicara kepada adiknya tentang apa yang sebaiknya mereka lakukan dengan peperangan ini adik raja naga pun mengatakan kalau mereka tidak bisa memihak siapapun raja naga pun tiba-tiba saja lalu berkata tata gata tapi ia pun langsung berlari untuk menyusul tata gata dan berkata peperangan ini di kaki gunung Tianyu aku juga harus memeriksanya hal itu membuat adik raja naga disitu langsung terkejut raja naga pun melompat sambil berkata kamu disini saja lindungi gunung naga Tianyu aku akan pergi dan segera kembali berubah seketika raja naga pun berubah menjadi wujud naganya dan terbang melesat turun tata gata yang menyadari hal itu pun berkata oh raja naga ya raja naga pun menyahut hei aku menyusul bukan untuk membantu naga paling tak suka peperangan kau berperang di wilayahku aku harus memeriksanya tata gata pun melirik dan menyahut tentu saja kau memang raja yang bertanggung jawab di sisi lain raja gila pun kini mulai maju ia pun segera melompat melewati batu-batu disitu ia pun kini sudah berhadapan dengan pasukan golem surga disitu raja gila berkata siapa yang mengendalikan mereka mata raja gila pun lalu mulai melihatnya itu yang mengendalikannya itu dia ucapnya karena saat ini ia melihat bayangan seseorang di dalam dada golem itu iya mak cerok raja gila pun dengan kuat menusuk golem itu tepat di tempat orang yang mengendalikan golem itu dan dari retakan tubuh golem yang ditusuk raja gila seketika keluar darah yang mengalir hal itu menandakan bahwa sopir dari golem itu telah terbunuh dan maksrak raja gila pun lanjut menebas kepala golem itu hingga putus dan jatuh ke tanah raja gila pun lanjut mendarat sambil berkata hancur satu dan tiba-tiba saja wangu pun datang dan langsung berkata kepada raja gila hei prajurit batu ini adalah pasukan garis terdepan yang hanya membuat kejutan untuk menakut-nakuti mereka menghancurkan gunung dan laut untuk membuka jalan bagi tentara surgawi di belakangnya raja gila pun menyahut tentara surgawi? dan dengan tatapan yang serius wangu pun berkata beberapa kali aku telah berhadapan dengan mereka dan benar saja kini terlihatlah di langit yang diselemuti awan yang gelap kini mulai muncul jalan tol emas yang merupakan pertanda bahwa para tentara surgawi akan turun luhu pun kini mulai waspada dan sambil menatap fenomena itu ia berkata apakah itu yang disebut tentara surgawi itu? ini adalah pengalaman pertama aku menghadapi mereka dan kini terlihat prajurit berkuda surga pun mulai berbondong-bondong turun raja gila pun lanjut berkata jadi ini yang telah lama dibicarakan musuh abadi bangsa asura kami pasukan surgawi pun kini terus berlari untuk menyerbu asura dengan jumlah yang sangat banyak lalu kini terlihatlah salah satu prajurit berkuda berlari dengan sangat kencang di paling depan ia pun lalu melompat dan ternyata itu adalah panglima tempur kuda terbang yang bernama Hagan dan dengan semangat ia pun lalu berteriak anggota 13 dewa surga Hagan atas perintah kaisar sitian kita akan bertempur melawan manusia barbar hari ini akan kuhancurkan klan asura pria, wanita, tua, dan muda jangan sisakan satu pun teriakan Hagan itu membuat para asura pun menjadi waspada dan berkata hei orang itu terlalu berlebihan kita harus waspada kita harus siaga sementara raja gila pun sambil memegang erat kedua pedangnya api tempurnya kini semakin berkobar ia pun berkata apa kau bilang? bagus sekali aku suka ini di sisi lain raja karakanta pun dengan tangan burnya juga telah menumbangkan salah satu golem dan sambil berdiri di atas kepala golem itu ia berkata hei diwa surga sangat membosankan sekali kalian pikir dengan menghancurkan kota-kota kami kalian dapat menjatuhkan semangat kami ha? kalian tak mengerti bangsa asura justru dari kehancuran ini membuat semangat tempur kita menyala lalu kini terlihatlah para asura pun bangkit dan jiwa tempur mereka benar-benar telah terbakar raja fima pun disitu menyahut dan berkata itu benar hal yang menarik adalah mereka selalu merasa paling benar mereka belum tahu kemarahan adalah kunci dari jiwa asura sekarang kemarahan asura telah membarat dan mencapai puncaknya aku tak sabar untuk merobek para diwa menjadi berkeping-keping lalu kini terlihat salah satu asura pun berteriak yaaah karena saat ini mereka melompat dan benar-benar akan bertabrakan dengan para tentara surgawi kubunuh kalian semua teriak para asura dan dahuang dahuang perang pun kini benar-benar pecah antara para tentara surga dengan asura dan tiba-tiba saja dari atas kini terlihat seorang yang akan meluncur ke bawah dan ternyata itu adalah raja gila yang akan menebaskan pedangnya iyaa dan mak ceder tebasan itu membuat para tentara surga tertebas beserta tameng-tamengnya disitu raja gila berkata di dalam hati perasaan diwa perang ini terasa seperti tidak ada takut sama sekali selain itu lima panjang indera diwa perang dapat mendeteksi segala kekurangan dan kelemahan semua lawan aku bisa mengatasinya tak peduli berapa banyak kalian dan ma'awet doa doa seketika raja gila pun mengamuk dan menghajar satu persatu tentara surgawi akan kubunuh kalian teriaknya sementara di sisi surga tata-tata pun mulai turun tangan iya pun segera melesat dan turun ke dalam medan perang dan teling iya pun lalu merubah tubuhnya menjadi emas dan dengan tubuh budak emasnya kini iya pun telah memasang kuda-kuda untuk menghajar asura disitu iya berkata hei tata gata sudah ada disini melihat hal itu salah satu pejuang asura pun tanpa pikir panjang langsung melompat untuk memukul tata gata iya dan dawak bukannya dia memukul tata gata akan tetapi sang budak emas pun dengan cepat memukul asura itu duluan dengan keras hingga terlempar menabrak asura yang lain dan dawak dari belakang tiba-tiba saja datang asura lagi yang langsung membacok tata gata akan tetapi bukannya membuat tubuh emas itu terluka akan tetapi justru kapa asura itu jadi retak dan dawak tata gata pun segera memukul asura itu dengan keras tata gata disitu lalu berkata asura memang sangat keras kepala di kehidupanku sebelumnya aku mati di tangan mereka untuk semua teman-temanku aku hanya bisa melakukan ini tata gata pun menghajar satu persatu asura di depannya sambil berjalan maju ke depan di sisi lain saat ini raja gila juga menebas satu persatu tentara surga yang berada di depannya tapi tiba-tiba saja raja gila pun terkejut dengan sosok manusia emas yang dengan brutalnya menghajar pejuang asura tata gata pun juga terkejut merasakan raja gila yang juga dengan brutal menebas tentara surga yang semakin mendekat kepadanya hingga akhirnya sang raja gila asura dan sang buddha emas tata gata mulai bertemu satu sama lain dan berhadap hadapan dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh